Intro Rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ke kota Semarang, Jawa Tengah dalam rangka mengecek vaksinasi di beberapa toko agama. Segala persiapan jalur yang dilintasi Presiden telah dipersiapkan oleh Satuan Lantas Polresta Besemarang selasa pagi pada tanggal 9 Maret 2021. Kaset Lantas Polresta Besemarang mengatakan, bagi ini jajaran Sat Lantas Polresta Besemarang melakukan pengecekan jalur yang akan dilalui oleh Presiden beserta rombongan dalam kunjungannya di kota Semarang. Selain itu, Sat Lantas Polresta Besemarang juga mengecek beberapa lubang-lubang yang ada. Jika ditemukan lubang-lubang yang besar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Semarang. Pengecekan dan persiapan ini dilakukan bersama dengan pas pampres, bahkan sampai ke titik-titik keramaian, diantaranya di perempatan Kalibanteng dan tempat-tempat lainnya yang menjadi jalur lintas Presiden bersama rombongan. Bahwa pagi ini, pukul 7.00, dilaporkan untuk dari Satuan Lalu Lintas Polresta Besemarang melaksanakan pengecekan jalur. Pengecekan jalur, rencana Bapak RI 1 kunjungan ke Semarang dalam rangka untuk mengecek vaksinasi di beberapa tokoh agama, lintas agama. Jadi saya laporkan, dari kemarin kita sudah mengecek ataupun mengecek jalur, dari mulai Lanumat, Bandara, sampai ke Masjid Agung. Itu berapa jam, berapa menit, berapa tingkungan, dan berapa lubang-lubang yang ada. Kalau memang ada lubang yang besar, kita sudah koordinasi dengan dari Dinas PU. Dan sampaikan, sampai di Masjid Agung, juga nanti cek pulangnya Bapak RI 1, nanti kita cek berapa menit, berapa tingkungan. Jadi untuk apa, untuk bagaimana kita menyampaikan ke tim PAS PAMPRES dengan laksanaan kunjungan RI 1 ke Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan. Terima kasih telah menonton!